Oke, malam. Yuk. Karena musik itu adalah media penyaluran emosi buat saya. Jadi kalau saya sedih, saya dengar musik. Kalau saya senang, saya dengar musik. Kalau saya juga lagi banyak utang, saya dengar musik juga. Karena biasanya dari situ dapat inspirasi tuh buat bayar utang. Musik yang baik itu adalah musik yang tidak represif. Maksudnya musiknya itu bersifat tidak memaksa. Jadi bebas. Mau suka ya suka, mau enggak ya enggak. Enggak bersifat, kamu harus suka musiku. Kayak gitu, enggak. Itu jelek. Bersosial media itu, kalau mau aman, harus mengakui kesalahan. Karena enggak ada yang selamanya benar tuh kalau di sosial media. Itu kesalahan utamanya orang-orang main sosial media itu, mereka merasa benar terus. Padahal enggak selamanya orang pasti benar. Jadi suatu hari dia akan terjebak sama ke, apa ya namanya, kesotoyannya sendiri. Nah, kesen di Indonesia beragam sih ya. Indonesia dari Sabang sampai Merauke punya ciri khas yang susah dipetakan. Jadi kalau ngomongin Indonesia terlalu luas ya. Cuma karakteristik utamanya untungnya. Orang Indonesia suka bercanda. Jadi kadang-kadang bisa lebih santai. Sebenarnya tidak terlalu ngaruh-ngaruh amat ya influencer itu. Karena kadang-kadang influencernya juga lebih terpengaruh sama sih netizennya. Kebalik. Kadang-kadang bukan salah tuh istilah influencer tuh. Influencer itu kan harusnya menginfluence netizen. Ini kebalik. Sekarang malah influencernya yang dipengaruhi oleh netizen. Karena pakai teori supply and demand kan. Jadi ada permintaan, ada penawaran kayak gitu. Harusnya mereka lebih mendengarkan suara rakyat. Jadi sebelum dia menginfluence, dia dengerin dulu rakyat maunya apa. Kayak gitu. Musik Indonesia yang paling saya suka itu masih musik-musik dari saya sendiri sih. Mamangkesbor. Karena belum ada yang ngalahin ya. Sejauh ini masih musik saya lah yang paling oke gitu. Paling proper. Bingung nih saya. Mamangkesbor sih jelas ya. Karena Mamangkesbor itu tahun dua tahun yang lalu aja udah bikin album terbaik di dunia. Dan tahun ini mau bikin album terbaik di Tata Surya. Jadi nanti album ketiganya pun sudah direncanakan tuh ya. Album ketiganya judulnya Album terbaik di Interstellar. Yang keempat, Album terbaik segalaksi. Dan seterusnya. Ngomong-ngomong gerah banget ya di sini. Tempatnya apa sih gerah banget kayak gini. Nggak proper banget ya interview di tempat kayak gini nih. Tempatnya bikin malu. Gerah. Apa tadi pertanyaannya? Seperti apa Indonesia di usia 100 tahun? Oh. Indonesia 100 tahun ke depan? Kurang 30 tahun lagi. Oh 30 tahun lagi. Di usia 100 ya. Oh Indonesia di usia 100. Mungkin Indonesia akan menjadi panutan ya dari negara-negara lain. Karena kalau kita lihat sekarang kondisinya itu Orang Indonesia itu jago dalam segala hal. Jagonya bukan jago unggul dalam teknologi atau apapun. Tapi unggul dalam ngakalin. Karena seperti yang kita tahu, Bumi ini semakin rusak ya. Semakin rusak. Dan biasanya benda-benda yang rusak itu Akan bener kalau diakalin. Jadi kayak mentalitas orang kita itu Unggul dalam hal ngakalin sesuatu. Jadi di usia 100 nanti kita akan unggul. Karena kita sudah punya tuh dari sekarang Apa ya? Skill-skill ngakalin. Orang Indonesia pinter. Karena contoh ya Nomor sen misalnya lepas. Nomor sen lepas. Nggak usah dia ke bengkel itu. Ikat aja pakai kawat. Nah itu kan orang Indonesia tuh. Pinter. Jadi di kondisi 100 tahun Indonesia nanti Di saat dunia sudah semakin seru, pak. Surem ya. Pemanasan global, perubahan iklim. Kita akan unggul. Karena kita jago ngakalin. Dunia permusikannya mungkin Indonesia akan bersaing bersama negara-negara lain. Jadi di saat itu sudah tidak ada batasan tuh ya. Karena satu dunia ini sudah merasakan Penderitaan bersama. Jadi kayak yaudah kita sama nih. Negara-negara lain tuh udah nggak ada yang superior juga. Jadi musiknya pun Otomatis kita akan mampu bersaing Bersama negara-negara lain. Yang kebuah. Terima kasih. Terima kasih.